Pemirsa seorang bocah berusia 2,5 tahun di Pulau Aliman dan Sulawesi Barat bertahan hidup tanpa anus sejak lahir. Meskipunlah lama menderita namun hingga kini bocah malang tersebut tak kunjung menjalani operasi lanjutan karena terkendala biaya. Inilah Ahmad Mubarat, bocah berusia 2,5 tahun asal lingkungan BTN Stadion Kelurahan Madate, Pulau Aliman dan Sulawesi Barat yang terlahir tanpa lubang anus. Setiap hari putra bungsu dari pasangan Aco dan Naima ini hanya bisa mengurung diri di rumah sakit akibat kelainan kohenital atau cacat bawaan yang dialaminya. Saat buang air besar bocah malang ini harus menanggung rasa sakit lantaran hanya bisa buang air melalui saluran pembuangan yang dibuat di bagian perut sebelah kiri. Selain tidak memiliki anus, bocah miskin ini juga terlahir dengan bibir sumbing dan tidak memiliki lanjut-lanjut dalam mulut. Kedua orang tua mengaku telah lama ingin membawa anaknya ke rumah sakit untuk menjalani operasi lanjutan namun karena keterbatasan biaya membuat bocah malang ini tak kunjung di operasi. Sang ayah yang hanya berprofesi sebagai penambang pasir dan berpenghasilan pas-pasan tak sanggup membayar biaya operasi anaknya. Ya sejak lahir Pak tidak ada saluran anusnya turun. Anus? Iya anusnya. Jadi selama ini kalau misalnya mau buang air bagaimana ini? Dari sini Pak, dari samping. Artinya dibuatkan atau memang sudah lahir begitu ada memang langsung? Tidak Pak, atunya masih bayi saya larikan cepat ke rumah sakit. Sudah pernah dibuat? Terus apa tanggapan dari dokter kata siapa? Dia bilang dulu itu karena mungkin itu pembuangannya agak lancar sedikit. Dia bilang dokter, ya nanti tunggu sampai 6 bulan ya baru kita dioperasi. Terusnya tidak mampu sampai masuk 2 bulan Pak. Karena bengkak peruk, bengkak peruknya. Kederitaan yang dialami Mubarak semakin menambah beban beratian dirasakan keluarganya, jangankan untuk biaya operasi, untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja terkadang tak cukup. Kini kedua orang tua Mubarak hanya bisa pasrah dan berharap ada bantuan dari pemerintah maupun dermawan untuk meringankan biaya pengobatan putranya agar kelak ia bisa tumbuh sehat layaknya anak-anak sebayanya. Dari Polo Wali Mandar, Huzar Zainal, Ainyus melaporkan.